Atlet bulu tangkis ganda putra andalan Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo saat ini tengah dikabarkan dekat dengan seorang wanita cantik bernama Valencia Tano Sudipio. Kedekatan Kevin Sanjaya dengan Valencia Tano Sudipio mulai terlihat ketika berlibur bersama dengan bermain Jet Sky di area Kepulauan Seribu pada awal Maret lalu. Tak hanya di situ saja, Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudipio juga terlihat usrah ketika menghadiri acara ulang tahun anak Marcus Gideon dan Final Esports Star Indonesia. Hal tersebut tentu membuat geger pecinta bulu tangkis Indonesia, terutama penggemar wanita. Si Tengil julukan Kevin Sanjaya dan memberikan dukungan kepada pasangan ini. Hubungan mereka yang dianggap sebagai pasangan serasi meski memilih usia terpau dua tahun. Diketahui Valencia Tano Sudipio dilahirkan pada 13 Januari 1993 atau sekarang berusia 29 tahun. Sementara Sengil Kevin dilahirkan pada 2 Agustus 1995 atau sekitar 26 tahun. Dia sendiri saat ini merupakan pemimpin ganda putra terbaik ranking 1 dunia. Dan telah diakui oleh berbagai kalangan pelatihan, lawan, komentar maupun pengamat bulu tangkis. Permainannya dianggap lebih sempurna dari pemain lain dengan kecepatannya di depan net serta aksi Tengilnya yang membuat emosi lawan. Sehingga olahraga bulu tangkis ini lebih menarik untuk disaksikan secara langsung. Kevin Sanjaya adalah pemain bulu tangkis yang tertutup mengenai masalah percintaannya di luar lapangan. Jika Marcus Fernandie Gideon sudah mempunyai istri seorang dokter cantik yang bernama Agnes Mulyadi yang ia nikahi pada 2018. Marcus juga sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama Marcus Gideon Junior. Anak yang kedua berjenis kelamin perempuan dengan nama Jemima Frederica Gideon. Namun berbeda dengan pasangannya, Kevin Sanjaya saat ini masih single dan dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan Valencia. Sang pelatih Harry Imam Pilngadi mengatakan bahwa dirinya tidak melarang bagi anak asuhnya untuk terlibat dalam hubungan asmara. Itu merupakan hak pribadi sang atlet selama tidak mengganggu jadwal latihan, kata Harry Aipi. Sebagai mana dikutip haloyok.com dari Youtube Boy TV pada 12 Februari 2022. Namun, Harry Aipi melarang keras bagi anak asuhnya dengan terlalu fokus pacaran dan mengabaikan latihannya. Seperti banyak mengatur atau minta dijemput ke sana kemari, katanya. Dia membeberkan kriteria pacar yang harus dimiliki seluruh atlet tak terkecuali Kevin Sanjaya Sukamulyo. Bahwa sang pacar harus mengerti profesi atlet dan pintar-pintar mengatur waktu, apalagi yang bertanggung jawab dan mendukung. Semua atlet sudah dianggap keluarga dan sebagai pelatih, dirinya tidak ingin atletnya salah, pergaulan. Apalagi saat ini mereka memiliki banyak uang, perempuan mana sih yang gak mau sama mereka, imbuhnya. Apabila mereka sekarang banyak uang, saya tidak ingin ada kejadian yang membuat rusak karir mereka, tambahnya. Bagaimana menurut Sobat Bunuh Tangkis? Mampukah Kevin memenuhi syarat yang diberikan sang pelatih? Bagaimana menurut Sobat Bunuh Tangkis?